Barulah, pada bulan-bulan berikutnya dia sudah mulai bisa mendapat menabung Dan tibalah hari perpisahan Budi itu sementara waktu pulang ke tanah kelahirannya selama 3 bulan Diki menggantikan posisinya dan berjalan cukup lancar Sesekali mendapat bantuan dan sisanya dapat dia selesaikan sendiri Dua-tiga kali mengirim barang sampai pada pengirian keempat dia berani untuk menolak Dia tunjukkan bekas luka di paha kanan bagian dalam membuat bosnya tidak mengajaknya lagi untuk pengiriman barang Selain malas dengan pengiriman, Diki juga kecewa karena ada pengiriman ketika Dalam pengiriman ketiga dia menanyakan mengenai lift barang dan dijawab oleh bosnya ada Namun ketika sampai tidak ada dan tetap harus menaikkan barang melalui tangga lantai 5 dengan 4 pasang kasar per lantainya Hal tersebut membuatnya semakin trauma dengan pengiriman barang Tidak seperti saat pengiriman kedua lebih ringan Ada 100 kasur yang dikirim dengan 2 unit truk ukuran besar dan akan mengisi hotel 20 lantai Namun memiliki lift barang dan mengarahkan 6 pekerja sehingga tidak begitu terasa berat dan cepat selesai Diki semakin hari semakin ingin dekat dengan anak perempuan dari bosnya Tetapi sepertinya lama-lama rasanya seperti kakak dan adik mengingat jarak usia mereka cukup jauh Ternyata wanita di kantor itu berusia 40 tahun jika hanya melihat sekilas tidak akan ada yang percaya Dan akan mengira masih sekitar di bawah 30 tahun Disitulah kekuatan operasi wajah di Korea Selatan Ditambah dengan hawa dingin yang membuat regenerasi kulit berjalan dengan baik Masih belum beruntung dan rumornya memang wanita itu sudah mengumumkan diri untuk tidak menikah Disana jika benar-benar tidak akan menikah selamanya Terkadang akan mengumpulkan keluarga, saudara dekat, dan teman-teman dalam acara makan-makan Sekaligus mengumumkan tidak akan menikah Mungkin untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan di kemudian hari dan mempercepat pemahaman orang-orang Semuanya akan menghormati keputusan tersebut dan sepenuh hati menghargainya Sangat disayankan memang Tapi ya, begitulah beda negara, beda budaya Dan yang penting adalah menghargai dan menghormatinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!